Koko kota Palu Bukan kota orang baik puluh Nongkrong di deker Minum cap tikus Tapi itu dulu Terlalu nyanyi lagu itu tau pak? Iya Tanya pas, saya tanya, kok tau bisa punya lagu? Tidak Mari singgah ngopi sambil cerita di sini Mari singgah ngopi Salam bahagia bersama di hati Koko Badoko masuk ke Palu tahun berapa? Saya itu bang Palu 2015 akhir Desember Maksud dari Makassar Itu pun memang gara-gara Teman juga Teman kan dia 2011 Kerja di Prima Musik Pak Gara-gara itu Belum dulu Selalu setiap saya jemput Jemput lu saya Saya di bandara Tapi motornya iya tidak apa-apa Saya jemput adekan Dua kita ke Palu Uwanya ikut maka do Tapi jangan lupa bawa gitarmu Eh, mau apa? Iya, pikir ngamin Kalau lagi sipijo Oh begitu Oke, langsung Berarti ngaminnya di Palu Maksudnya Mulai ngamin 2015 Iya Di Palu Langsung ngamin itu? Langsung Hari pertama Hari kedua Saya dua hari di Palu Tapi yang fokusnya Pas ke Gempa Iya Betul bang Pas ke Gempa Pas ke Gempa baru Fokus Fokus Kita ketemu di Pertamina Dimana semua Ngamin dimana Pertamina Biasa Di Bakso Mas Kadir Di Kayak pernah juga ngamin Di rumah makan apa ini Baru Nasi Bebe Has Madura Di jalan apa itu Rame juga sih Wah bagus juga bosnya itu Sudah haji juga Jadi ceritanya punya intinya pindah-pindah Iya Pindah-pindah Dimana ada peluang Kita kan ngamin tuh Dimana ada tempat yang tidak dilarang Bang Sudah enak tuh Sama-sama enak Sekarang sudah lebih Iya Alhamdulillah Karena memang Dipungkirin namanya Kita ini Butuh kan Apalagi orang kecil kayak saya tuh Yang memang Untuk saat ini Menggantungkan hidup di jalanan tuh Kita juga bawa ngamin Dengan modal dong Bukan cuma sekedar Iya Ada kan yang ngamin cuma Kita kan sudah lengkap dengan gitar bagus Sepikir belum ada Tapi saya pikir lagi Kadang juga Sedangkan saya Ngamin manual Biasa juga Operator yang ngisi bensi Sekarang suaraku kayak anjing itu Jadi saya mundur-mundur bang Saya mengerti juga Tapi suaraku semakin hari semakin outdoor ya Iya mungkin Karena terbiasa di jalan Namanya posisi jalanan bang Atau kau mungkin pernah latihan di pinggir pantai Iya kalau di Makassar kan memang Sambil terek-terek sebut nama mantan Hehehe Dan kita luar biasa ya Kita diperkenalkan lewat lagu ya Iya alhamdulillah bang Bagaimana kau Baru Sampai kau Pernah dengar lagu gitu Baru Dimana pertama saya dengar itu bang ya Jujur Memang saya Cari di Youtube memang bang Lalu saya nonton Youtube Lagu-lagu Palu gitu Ini ceritanya lagunya abang ini ya Yang berada kota Palu Ini lagunya abang Jack ya Saya Anakku tidak sengaja dia nonton Nonton HP Nonton Youtube Ih Coba aku tadi ini lah lagunya Nah Dia gue ngawain juga Tapi yang kecil ini bang Yang kecil ini bukan si kakak Si yang ketiga ini Gak boleh Gak suka ini lah kan Gak suka Oh ya kita download dulu Jadi Terputar putar Ya bagus ini lagu Jadi saya coba-coba hafal Belum ada sih yang request bang Belum ada Selama saya ngamen belum ada Jadi saya coba-coba hafalkan Terus-terus dengar Kayaknya boleh dipakai ngamen ini lagi Asyik ini kayaknya lagi Saya cobalah pake ngamen Bisa Coba Oh kota Palu Bukan kota orang Paipulu Nongkrong di deker Minum cap tikus Papi itu dulu Asyik Kota Palu Kota Yo Kota Dawa Kota Dawa selalu Walau kadang tawaran Tapi sumpah itu cerita dulu Dulu ya Pantai tadi sih Di telur-telur tempat orang santai Bukan tempat orang nak kesek Apalagi orang nak seket Makan jagung bakar Susu dua sarampas satu Sanggup dengarkan Pengamen nyanyi Jari uang tambahan Ongkos naik hajirin Dan kredit rumah dicitralen Jangan tertawa Kami cukup bang Amin Saja Amin Jadi pas awal-awal Saya mulai pake ngamin waktu itu bang Alhamdulillah Banyak yang terhibur bang Ada yang senyum pas lagu-lagu itu Pas syair-syair pas liriknya Di situ komedinya kan Kan itu lagu komedis Di situ anunya Tadinya tegak Komedi Baru liriknya kan ya Sekedar Tidak terlalu mahal Iya betul Sederhana Tapi Menurut saya bang Bang Dia punya Kau tau paham Pak Do Saya tuh pernah Beberapa kali ketemu pengamen Kalau yang pengamen Yang senyor-senyor Sudah tau Sudah kenal Pengamen-pengamen yang Orang pahal bilang Jagir-jagir itu Jagir Ababil Ababil Abigilabil Saya suruh nyanyi lagi Tau pak Tapi pas saya tanya Kau tau saya pesawat punya lagu Tidak Luar biasa ya Di Pemuli Pernah kejadian itu Ada videonya bang Ada Ada Saya lihat Walaupun yang Yang penyanyi Sudah di depannya Ini yang bertanya Itu pasannya gini Ya berarti Lagu itu Dia berhasil menemukan pendengarnya Keberhasilannya adalah Sampai tidak Orang tidak peduli kan Iya betul Siapa yang punya Yang penting Itu lagu Menghibur memang itu Buat dia menghibur Karena memang ada pesan-pesan juga Menurut saya Di dalam lagu itu Terus lagumu sekarang banyak Lagu sendiri Ada sih bang Saya Cuma lagu-lagu saya Aduh bang Lagu-lagu cinta-cinta Lagu popo begitu Saya belajar bikin lagu Mau terus belajar Bikin lagu-lagu Bagaimana begitu Saya mati Sulit Coba satu lagumu Satu lagumu yang kau andalkan Rapnya saya sama dengar Tapi ini Ini lagu juga Sebenarnya Cuma saya karang-karang Biar kan biasa kisah nyata Tapi Ini kisah nyata tidak? Eh hebatnya Ini lagu bang Sebenarnya ini lagu-lagu Di karang Cuma Antus-terus saja kan Bukan kisah nyata Tapi nanti Berapa tahun kemudian Jadi nyata bang Oh Iya Oh iya Oh iya Ini rapnya bang Cinta Cinta ini Tak pernah sirna Untuk dirinya Hingga nafas ku kan Berhenti hati ini Tak akan lelah Untuk selalu menunggu Sampai kapanpun ku Menanti Hanya dia yang ku Sayangi Salah belakang saya bang Tinggi sekali Tapi bang Jepang Iya bang Sulalame ini lagu 2010 bang Kalau setidaknya Iya Kita recording baru kita tayangkan di Patau Pictures boleh enggak? Eh boleh sekali bang Serius ini? Aduh dulu kita recording bang Ini Balada Kota Palos Supaya Saya penasaran bang Ini kan tersingamin saja Alhamdulillah Bagus Responnya Bagus ya Ini jelur Dia Ini lagu Patau Kota Palu ini bang Balada Kota Palu Bisa-bisa Saya curi Bagus sekali nih Teman-teman yang Penonton Yang komen Yang belum follow Saya semua Bagus sekali karyanya Mas bagus Keren lagunya Sebenarnya Bukan saya punya lagu Ini lagu Abang saya Ini Bang Jek Patau Namanya Tapi yang paling saya Mau take itu lagu Yang bahasa KD itu bang Sebenarnya Ada Ada Waktu lomba ini Bang ceritanya Desember 2002 2022 Itu hari Lomba Lomba lagu Cipta Kylie Akhirnya juara berapa? Tapi Alhamdulillah sih bang Dapat harapan 2 Tapi sangat Sangat berseru Kenapa? Pertama Gratis Yang saya incir Memang hadiahnya Yang juara harapannya itu Gitar mini Cowboy Dapat Dapat Keras ini Jadi Waktu itu saya kan Masih kontrak Siapa yang melaksanakan? Rimok Oh Tahu saya Memboro Betul Memboro Ada juga Waktu itu Dari juri Saya Tidak dapat juara Saya Tidak apa-apa Maksudnya pengalaman juga Tapi Alhamdulillah Minta di bang Kembali ke pembahasan Yang pertama sekali Bahwa memang Allah itu Tahu betul Apa yang Ambanya butuh Dan kok butuh Gitar Memang Dikasih Pengamen Religius Lagunya Relius Tapi hatinya Belum Tapi sementara Belajar Coba Raffanya 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 jadi itu malam bang ceritain lagu bi saya habis ngamen di Pertamina Tani sepak saya buka-buka ih ada nomor gratis hadiahnya gitar ih coba-cobain malam itu juga saya cuma nulis itu lagu dibikin karena mau ada festival itu iya banget Oke jadi saya tulis cair Indonesia ya minta tolong sama Acik cip minta tolong lupa selesai lagu ke bahasa kali itu oke dong untuk apa ada dia sudah makasih banyak Cik makasih banyak ini sudah jadi lah jadi ya saya begini bikin pertamanya bentuk cair Indonesia indah alamnya hijau kotanya beragam suku budaya semua ada disini semua ada dipanggung Indonesia kali itu iya itu bang itu yang tadi saya bilang mau saya teknikin lagu bang kita teknikin lagu awalnya masa Indonesia nanti kedua oke berarti nanti kapan ada waktumu kita teknik lagu ini saya mau teknik lagunya apa gitu yang malah iya dan dulu bang itu kan eh iya bahwa artinya sambil ada sudah tempatkan seharusnya tempat dimana-mana pindah itu harus segera diabadikan iya 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 juga Hai apa yang kau biasa dapat hal-hal yang tidak menyenangkan kalau pas ngamen baru kalau tidak dikasih duit sebenarnya anda tanah lo anu bang dicuikin ini bang maksudnya saya maunya dicuikin bagaimana contoh 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 kan saya ngamen nih iya 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 aku pelanggan nih ya yuk aneh motor banget tadinya dia anjir pas pulang jadi biasa-biasa ada bang biasa ada kan standarnya terturun bosku standarnya bosku iya bang terima kasih oke bosku iya maksudnya kita ini kasihan pengamen walaupun dia dibungkiri kita memang cari uang butuh-butuh uang ya cuman namanya pengamen ini dikasih saya senyum kecil diiklaskan iya sudah senang sekali apalagi ikut kertas-kertasnya bang berarti iya bang yang paling menyenangkan itu dicuikin ya ah disitu tantangannya tapi jadi kalau dia jandainya ini saya lewat nih saya cuma panggil itu lebih bagus saya tidak memberi tapi kalau dalam pengalaman mengamen satu orang memberi terbanyak berapa 100.000 bang eh ada pernah bang 500.000 di hutan kota masih reme-remenya bukan sekarang di depan kampus komunismu itu pun sebenarnya itu pun sebenarnya siapa bisa pengunjung juga ini kan ceritanya saya di kafe ini jika suka pakai kafe sebelah itu sebenarnya saya mau ngamen cuma enggak enak ada pengamen yang main dua orang satu putung bilang main pengamper selesai itu saya tanya penjual sudah lama itu sudah lama itu di carter dia di bayi dikasih dia maksudnya Pak di lamanya setengguh dulu deh itu setelah bang eh tiada bang nggak berhenti-henti yang menyanyi terus tuh eh terus asur saya bang tuh saya lewat itu ke api jalan saya om deh saya jalan dulu kenapa itu eh undanganku selalu mau nengok ke kiri bang bikin terus saya jalan eh masuknya masukkan berkali apakah jadi saya masuklah disitu di tempat orang yang berdiam yang ada pengamennya itu bang tempat yang ada pengamennya jadi saya mereka main saya ngomong-ngomong disini melodi-melodi kecil eh eh pas saya disuruh nyanyi banget satu lagu saya nyanyikan lagu bongkar sama-sama tamu itu sama tamu itu pica lah suasana disitu bang wuih punya semua bongkar bento ternyata dia udah langsung ya one fast Oh tapi dengan pengamen itu tidak dikasih semua dia tahu maksudnya ada mungkin dia nyanyikan iya cuman pas saya masuk Alhamdulillah abangnya langsung pica suasana langsung ribut-ribut menyanyi-menyanyi iya bang eh abis lagu pertama itu tuh apa lagu sorry lagu pertama itu pesawat tempur banget punya sama-sama dihampiri lah saya bang tuh ih mau nyanyi nih bang saya diangkan 500 ribu bang saya 50 ribu dikasih sudah kaget iya eh teman di samping itu ada orang yang duluan ngamen disitu kan eh bosku kita bagi-bagi sudah ada kita orang sudah ada jadi saya bilang ih betul nih bosku hebat saya nggak apa-apa saya biar cuma 100 yang tidak habis saya kabar itu itu berarti dia sudah dapat juga kan iya iya dia bilang juga itu tahu ini rezeki mu mereka sudah tadi kami kasih ini buat kamu Oh iya makasih banget tapi tetap saya merasa tidak enak Bang kan kalau diberi kesempatan pemilih kau akan mengakhiri mengakhiri profesi itu sebagai pengamen atau akan kerja apa gitu usaha bang rencana-rencana usaha apa tapi anungku ini muka dulu kayak salurkan ini semua saya punya karya bang walaupun tidak semua usaha-usaha kayak dagang-dagang begitu kalau masa kalahnya untuk menyalurkan kan bisa lah sekarang sudah ada banyak platform yang bisa menayangkan iya sih tapi saya itu selalu membayangkan tapi dua-duanya bang saya mau dagang jalan ini juga tetap berjalan oke yang kalau untuk closing apa nasihat buat saya sebenarnya bukan buat abang juga buat saya buat saya mau satu nasihat buat nasihat diri saya sendiri juga sebenarnya pribadi artinya nasihat buat saya buat jiwa saya diri saya dan tenaga saya jangan pernah putus asa terus berbenah untuk jadi orang baik walaupun karena walaupun kita tidak bisa kalaupun kita bisa memperbaiki sejarah material finansial paling tidak kita menata diri untuk jadi lebih baik sampai jadi yang terbaik Amin Insya Allah oke tutup dengan lagu kaya dimana deh Oh siapa ini judulnya ramai mau kita repalut boleh-boleh-boleh-boleh nah gaya rana nah jenantara nah daya suku budaya baya polis baya-boleh-boleh baya-boleh baya-boleh ok baya-boleh baya-boleh Terima kasih telah menonton!